Intro Pemirsa kita memasuki habar nang penambayan Sebanyak 29 ribu lebih kepala keluarga di Banjarmasin Akan menerima bantuan baras penyaluran bantuan sosial tahap kedua Kepada warga kurang mampu nang sebelumnya telah terdata Wan masuk dalam sinkronasi sebagai warga penerima manfaat Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Sebanyak 29 ribu lebih kepala keluarga di Banjarmasin Akan menerima bantuan baras penyaluran bantuan sosial tahap kedua Kepada warga kurang mampu nang sebelumnya telah terdata Wan masuk dalam sinkronisasi sebagai warga penerima manfaat Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Kepala Inas Sosial Banjarmasin Doli Sabana Wahai Takuni Prima TV Tengah Hari Kamis 25 Mei 2023 Memadakan penyaluran bantuan baras tahap pertama telah dilakukan pada pebuari 2023 lalu Untuk memastikan penyaluran bantuan sosial kepada warga penerima manfaat tepat sasaran Maka dilakukan evaluasi wan pembaharuan data Hasil data warga di 52 kelurahan nantinya akan menerima bantuan sosial sebanyak 10 kg baras dari bulog Ada pun teknis penyaluran bantuan menurut Doli Sabana akan dilakukan di masing-masing kelurahan Lurah pun diminta membagikan bantuan tepat waktu wan tepat sasaran wan sesuai dengan jumlah warga Nang terdata sebagai penerima manfaat Namun bila ada warga kurang mampu Nang Balum terdata sebagai penerima manfaat Diminta agar segera melapor ke Dinas Sosial Banjarmasin Untuk kembali dilakukan pemutahiran data Nah setiap KPM itu mendapat 10 kg selama bulan Maret, April, May Nah ternyata waktu penyaluran pertama ini masih mekanismenya masih belum ada kesepakatan Sehingga terus dilakukan evaluasi oleh Kasekda berdasarkan kawan-kawan di lapangan Nah untuk tahap pertama sudah tersalur 290.330 kg Untuk Kota Banjarmasin kan 29.033 yang mendapat bantuan barasnya Ini kan perlu juga diperlukan kesepakatan Karena yang memerlukan bantuan baras ini kan 7.4.000 lebih Nah itu yang berbeda Jadi hari ini dievaluasi, tahap pertama sudah dicalurkan Di evaluasi apakah tahap keduanya untuk semantara kata Pak Sekda harus di-sharing data dengan DTKS Tulis Habana berharap pendistribusian bantuan baras ini bisa bermanfaat bagi warga Di tengah haraga bahan pokok terus mengalami kenaikan